hai oke ya setelah kita cek kenapa belnya bisa lepas ternyata ini penyebabnya mentensione Oke ya balik lagi di channel Walabu motor langsung aja ini untuk kesempatan kali ini ada Nissan X-Trail ini Nissan X-Trail lama ya tahun 2005 kalau misalnya itu masalahnya bel 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 apa ininya putus bukan putus sih lepas ya saya juga enggak tahu ini tiba-tiba lepas ketika kata orangnya sih tiba-tiba lepas aja nah levelnya posisinya disini memang agak-agak sempit ya jadi kemungkinan juga bisa tensioner kendor atau gimana saya juga kurang tahu belum dicek Oke sekarang kita mau pasang ini dulu karena pengaruh sekali ini ya ke power steeringnya juga berat terus alternator aku juga enggak ngisi jadi semua ada di sini ya di belnya Oke gimana cara pasangnya ikutin terus video ini kan posisi ban sudah saya lepas ini nah maksudnya kita mau lepas cover ini ya cover cover apa nih cover sampingnya ini jadi aksesnya lebih gampang dari sini nanti Oke sekarang kita lepas kita lepas ini dulu covernya udah saya lepas ya jadi ini pulih krukasnya ya ini kompresor AC nah ini power steeringnya disini sini power steeringnya nah oke oke sekarang kita coba langsung pemasangan belnya ya semoga aja tidak kendala dan langsung top chair oke ya setelah kita cek kenapa belnya bisa lepas ternyata ini penyebabnya jima tensioner ya bautnya kendor ya Coba diperhatikan tuh kelihatan nggak ya kendor ya Oh makanya dia lepas jadi nggak stabil ini kendor nih tensioner kendor Oke kita kencangkan dulu ya jadi setelah kita lihat baut ini tensionernya slek ya bagian ujungnya slek ya ini mungkin sama-sama yang masang dulu dipaksa ini miring dipaksa jenis kayak gini tuh satu lagi belum tahu nih posisi yang satu lagi yang di sebelah sana ya kalau ini sebelah situ tuh tuh udah saya cabut satu Aduh clemen kien bray iwis kita cari bautnya dulu semoga aja yang ceweknya gerak ceweknya enggak juga ini ya enggak enggak rusak juga ya dah kalau rusak juga repot urusan ini mah ah oke lah kita cari bautnya ya kita pasang nih memang agak sulit nih cuman sebenarnya harus orang dua ini yang satu gendorin tensionernya yang satu masang ngepasin fanbagnya ya tapi kita coba aja ya satu orang dulu ya coba bisa bisa dilihat disini nah ini fanbagnya kita kita taruh dulu di alternator atas terus urutannya kita kita sekarang ke bagian kompresor bisa lihat dari sini pastikan dulu yang tersebut udah duduk disinilah nah ke bagian sini apa ini namanya kompresor ya kita masukin sini ya kan Nah setelah larinya kesini dia lari ya Nah setelah lari kesini memang agak ribet nih masuknya kesini lagi nah nah dari sini ini masuknya ke jaster ya ke tensioner ini nah nanti setelah dari sini kelihatan ya kelihatan nanti kelihatan sebentar ya Oh ya my God this is susah insah ini langsung ke sini apa namanya ..? nah disini dari sini langsung masuk ke aduh dia nggak boleh berbelit-belit nah disini langsung masuk ke ini apa kompas terik untuk Nissan X-Trail sendiri yang tahun 2005 pokoknya yang tua itu dia masih menggunakan kompa for steering ya tapi kalau yang terbaru dia udah menggunakan IPS ya electric for steering jadi setelah masuk nah sekarang bagian atas jadi mohon maaf nih kalau videonya kurang jelas ya memang agak sempit tempatnya ya nah itu terlihat kan untuk pan belnya terlihat dari sini jadi areanya sangat sempit jadi fan belnya udah kepasang jadi mohon maaf tadi nggak terlalu tervideo ya soalnya memang agak sulit masangnya harus dua orang sebenarnya yang satu megangin atas jadi jalurnya itu seperti ini ya ini fan bel dari ini ya kompresor terus dia masuk ke krukas ini puli krukas langsung ke tensioner tensioner lari lagi ke itu apa puli for steering dari puli for steering dia langsung ke ini apa puli ini puli ini terus langsung balik lagi ke alternator oke sekarang udah kepasang tinggal di cek di cek jalurnya takut ada lari lagi bautnya dikencangkan lagi terus kita coba oke jadi udah kepasang ya mobil udah dinyalain udah normal ya dok posisinya udah normal terus untuk cek cek engine terus untuk gambar indikator akir udah mati sama cek engine nya udah mati berarti hanya gara-gara bel lepas itu pun karena baut tensioner kendor oke mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sampai disini jangan lupa di like, share, komen dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati